Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menghina presiden. Tunggu dulu. Aman, gak ada tukang bakso atau cilok di situ. Baiklah, kali ini aku akan kasih tau caranya. Yaitu adalah jangan. Jangan kalian hina presiden kalian sendiri. Bedain antara menghina dan kritik. Kalau kritik itu membangun, sedangkan menghina itu menjatuhkan. Dan apakah kalian mau menjatuhkan pemimpin kalian sendiri? Setidaknya gunakan akal sehat. Udah macam Ruki Gerung belum? Kalau misalkan ada peraturan yang sekiranya itu gak sesuai dengan kita. Ya jangan anda keluar-keluar aja gitu. Bilang rezim ini, rezim ini. Wah presiden kita begini, begini, begini. Jangan. Daripada kalian cuma keluar-keluar, mending gugat aja ke mahkamah konstitusi. Dan peraturan itu pasti bisa dibatalkan gitu kan. Dengan pertimbangan hakim pastinya. Jadi begitu. Kesimpulan dari video ini adalah, Jangan anda hina presiden anda. Tetapi sekali-sekali, mari kita hargai juri payah beliau gitu. Menjadi seorang pemimpin itu gak mudah. Dan kalau memang kurang srek dengan pemimpin kita yang sekarang, yaudah, kritik aja kebijakannya yang kira-kira merugikan rakyat. Jangan kita cuma modal keluar-keluar, keluar-keluar gitu. Yang gak ada solusi. Setidaknya tiru aja gitu, Rocky Gerung. Rocky Gerung itu aktif juga beliau mengkritik kebijakan presiden. Dan aku mendukung beliau lakukan itu gitu. Karena kritik menghasilkan sebuah solusi. Sedangkan keluar-keluar menghasilkan sebuah polusi. Itu aja sih. Terima kasih.